Intro Halo sahabat dokter gigi channel Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat semuanya ya Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja Sampai saat ini dalam lindungan Tuhan yang mahasiswa Amin Nah sahabat dokter gigi channel biasanya banyak ya yang mengeluhkan Oh ini gigi saya lubangnya cuma kecil Tapi kok pas dibersihkan, pas ditambal nih sama dokter giginya Kok lubangnya justru jadi lebih besar ya Ah jangan-jangan ini dokter giginya sengaja nih Bikin lubangnya lebih besar Bahkan disuruh lagi bolak-balik ya Melakukan perawatan gigi Padahal lubangnya cuma setitik aja kelihatan dari permukaan Nah untuk sahabat dokter gigi channel yang mungkin selama ini mempunyai pemikiran seperti itu ya Yang memikirkan oh ini dokter giginya ah nggak bagus Masa sih lubang sedikit aja cuma titik doang kok jadi besar ya Pas dibur, pas dibersihkan ah nggak bener ini dokter giginya Nah sahabat dokter gigi channel saat ini kita akan membahas permasalahan seperti itu ya Kenapa sih kalau misalnya lubang hanya titik aja kelihatan kok pas dibersihkan itu jadi besar Nah video ini diharapkan bisa memberi pemahaman, pengetahuan bagi kita Kenapa sih lubang gigi yang kelihatan kecil itu pas dibersihkan jadi besar Supaya tidak ada pikiran-pikiran negatif atau negative thinking dari kita ke dokter giginya Nah untuk itu sahabat dokter gigi channel jangan kemana-mana tetap di dokter gigi channel Langit boleh mendung, hati boleh kelabu, tetapi gigi harus sehat Selamat datang di dokter gigi channel Jadi sahabat dokter gigi channel banyak ya pasien yang datang ke dokter gigi Beranggapan bahwa pertama giginya hanya lubang kecil dari atas ya yang kelihatan Tetapi kok pas dibersihkan oleh dokter gigi pas dibur Kok lubangnya jadi besar, lubangnya jadi dalam Lalu diminta untuk perawatan gigi berkali-kali Katanya perawatan saluran akar ya sekitar 3-4-5 kali kunjungan Baru bisa ditambal tetap Nah banyak ya pasien yang berpikir seperti itu dan beranggapan negatif kepada dokter giginya Bilang katanya dokter giginya matre atau apalah gitu ya Jadi sahabat dokter gigi channel penjelasannya seperti ini ya Lapisan gigi kita itu terdiri dari yang paling luar namanya enamel Emel atau emel ya Emel atau enamel ini berwarna putih Agak transparan dan merupakan lapisan yang paling keras ya Bahkan mengalahkan tulang Jadi emel ini adalah lapisan paling keras Kemudian di bawah emel atau enamel ada yang namanya dentin Ini dia dentin warnanya kuning Dentin ini lebih lunak dibandingkan emel Lalu di bawah dentin ada yang namanya ruang pulpa berisi pembuluh darah Pembuluh saraf ya Nah biasanya Lubang kalau dari atas seperti ini kelihatan kecil Itu belum tentu di dalamnya juga kecil Nah jadi seperti ini ya Lubangnya pada lapisan emel itu kelihatan kecil dari luar Kenapa? Karena lapisan emel atau enamel tadi yang seperti saya jelaskan ya Itu merupakan lapisan yang paling kuat Yang paling keras karena terdiri dari hidroksi apatit 96% lebih ya Sedangkan di lapisan bawahnya Lebih lunak yaitu dentin Jadi kalau misalnya bakteri atau kuman ya Atau sisa-sisa makanan Sudah masuk mengerogoti emel ini Sehingga emelnya lubang Meskipun lubangnya hanya kecil Tetapi bakteri tadi itu bisa masuk ke bagian dentin Atau yang lebih dalam lagi ke rongga pulpa Nah karena dentin lapisannya lebih lunak Jadi meskipun di emel ini Lubangnya hanya sedikit Ya hanya kecil Tetapi bisa masuk ya bakteri lewat sini Masuk-masuk terus Akhirnya dentinnya lebih cepat Mengalami kerusakan Karena dentin itu lebih lunak Daripada emel Emel tadi pertama hanya rusak sedikit ya Bolong sedikit Lalu menjalar ke dentin Karena ini lebih lunak Akhirnya dia lebih cepat membesar Nah kalau misalnya dibur Dibersihkan ya Di dokter gigi Mau ditambal Itu yang dibersihkan Bukan hanya ininya saja Yang di atas ya Yang di atas ini dibersihkan Misalnya dengan bur ya Jadi bur Dibersihkan seperti ini Nah kalau kita bersihkan seperti ini Itu tentunya harus sampai ke dalamnya juga ya Sampai ke dentin ini Nah biasanya ada Lubang yang sudah Besar sekali di bagian dentinnya Sedangkan di atasnya itu baru berupa titik Nah otomatis kalau bentuknya seperti ini Seperti segitiga ya Ininya juga kan harus diambil Kotoran yang disini harus Diambil Jadi otomatis yang di atas itu Kita harus Bolongin seperti ini Kita ambil Karena kalau kita cuma bur seperti ini Di bagian dentin yang disini Itu tidak akan bisa terambil semuanya Jaringan yang busuk Biasanya kalau kita mau mengetes Kita gunakan alat Kita masukkan apabila sudah dibur Sudah dibersihkan Lalu kita cek seperti ini Oh ada yang masih lunak Hitam-hitam Coklat-coklat Nah kalau misalnya masih lunak Atau masih berwarna hitam Kecoklatan Seperti itu Berarti jaringan yang di bawah ini Sudah busuk Dan harus diambil Tidak boleh dibiarkan Karena kalau dibiarkan Tidak dibersihkan Lalu kita tumpat Kita tambal dengan bahan tambal Itu bisa menyebabkan Sakit atau bengkak Karena belum bersih ya Ini masih berisi Bakteri, kuman Sisa-sisa makanan Semuanya makannya busuk Jadi ini harus diambil semua Otomatis Itu harus dibur Dibersihkan lagi ya Kita ambil seperti ini Kalau aksesnya lurus begini Kan tidak bisa dibersihkan ya Tidak bisa terambil semua Jadi Ini kita akan Kikis Kita bersihkan Kita bur Ini semua Sampai bersih Sampai lapisannya keras Dan bukan berwarna coklat Kehitaman Banyak juga kasus Yang kerusakannya Sudah sampai di pulpa sini Atau mendekati pulpa Di sini Dekat sekali Sudah tipis ya Dan bakterinya Sudah masuk ke Ruang pulpa Yang berisi Pembuluh darah Dengan pembuluh saraf Jadi otomatis Bakterinya Karena bakterinya Sudah masuk di sini Itu harus dibersihkan juga Dengan perawatan Saluran akar Yang biasanya dilakukan Sekitar 3-4 kali kunjungan Setiap kali kunjungan Kita Berikan obat Ini dibersihkan dulu Tentunya ya Dengan bur Dan juga alat Yang namanya File Dimasukkan di akarnya Lalu setelah bersih Kita kasih obat Di atasnya ini Untuk mensterilkan Daerah Akarnya ini Saluran akar Jadi seperti itu Penjelasannya Karena banyak yang Menyangka Mengira ya Dokter giginya Ini pasti matre Karena Lubang kecil aja Kok jadi besar Nah Kadang-kadang Ada juga lubang Yang tidak kelihatan Misalnya Dari samping sini Ini Biasanya Di sela-sela gigi Dari samping Tidak kasat mata Dari luar Tampak kecil Ternyata Di dalamnya Sudah besar sekali Nah itu juga harus Dibersihkan Diambil Nah Semoga video ini Bisa menjelaskan Kenapa sih Lubang yang Awalnya kecil Nampak seperti Titik Dari atas Tapi kok datang Ke dokter gigi Dibur Dibersihkan Malah jadi besar Lebih baik Tidak usah Ke dokter gigi Soalnya Justru lubangnya Jadi kelihatan Lebih besar Jadi lebih besar Lubangnya Jadi tidak seperti itu Sahabat dokter gigi channel Jadi penjelasannya Karena Email ini keras Jadi biasanya Rusaknya baru Sedikit Masih kecil Tetapi di dalamnya Karena Dentin ini Lebih lunak Makanya Ketika Email hanya Rusak Sedikit saja Rusak kecil Itu kumannya bisa Masuk ke dalam Dan Menggerogoti ini Merusak Daerah Dentin Yang Konsistensinya Lebih lunak Daripada Email Email ini Lebih keras Dari tulang Jadi Dia bisa saja Hanya rusak sedikit Tetapi Pas rusak sedikit Bakteri kan Bisa masuk Nah Dentin yang Lebih lunak Ini Itu Akan Lebih cepat Kerusakannya Dibandingkan Dengan Email Dan otomatis Ini harus Diambil Tidak boleh Dibiarkan Karena Kalau dibiarkan Itu tadi Bisa menyebabkan Sakit Atau Bengkak Ketika Dilakukan Penambalan Dan tidak Dibersihkan Dengan maksimal Semoga Ini bisa Dimengerti oleh Kita semua Dan Tidak Salah paham lagi Dengan dokter Kikinya Dianggap Mahatre Atau Mau meraguh Koceh Yang lebih Dalam Dari Pasien Karena Tujuannya Adalah Baik Untuk kebaikan Pasien Semuanya Dibersihkan Sampai Kedalam Tidak Mungkin Kalau Misalnya Ini Lubangnya Hanya Titik Pas Dibur Dan Belum Bersih Lalu Dibiarkan Di tempat Itu Malah Merugikan Pasien Dan Sahabat Dokter Gigi Channel Kasus Ini Sering Baru Bisa Dipastikan Perawatannya Setelah Kita Melakukan Pembersihan Atau Giginya Dibur Kalau Misalnya Dilihat Dengan Kasat Mata Dan Lubangnya Kecil Biasanya Kita Hanya Bilang Oh Ini Bisa Langsung Ditambal Tetapi Seringkali Didapati Kasus Gigi Hanya Berlubang Berupa Titik Tetapi Ternyata Di Dalamnya Sudah Besar Nah Ini Diketahui Pada Saat Dokter Gigi Melakukan Pembersihan Atau Membur Gigi Pasien Tersebut Nah Sahabat Dokter Gigi Cain Neng Demikian Video Kali Ini Tentang Mengapa Kalau Misalnya Ada Lubang Titik Dari Permukaan Itu Pas Dibur Jadinya Besar Sekali Kayak Gua Mudah Mudahan Video Ini Bisa Memberi Pengetahuan Buat Kita Semua Mengapa Hal Itu Bisa Terjadi Dan Tidak Pikiran Macam Lagi Kedokter Giginya Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Bagi Kita Semua Jangan Lupa Like Share Comment Kalau Misalnya Ada Pertanyaan Seputar Masalahan Kesehatan Gigi Dan Mulut Juga Bisa Ditanyakan Di Kolom Komentar Saya Akan Berusaha Untuk Meluangkan Waktu Menjawab Pertanyaan Dari Sahabat Dokter Gigi Channel Jangan Lupa Subscribe Serta Hidupkan Tanda Lonceng Supaya Kalau Ada Video Baru Dari Saya Bisa Mendapatkan Notifikasi Sekian Video Kali Ini Sampai Jumpa Bye Bye Sampai 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 Sampai